Selamat datang di channel kami. Dan masih dalam pekan Advent yang pertama. Dan bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini berhubungan langsung dengan iman kita sehari-hari. Setiap hari minggu atau setiap hari, Bapak Ibu Saudara Saudari menerima Sabda Tuhan dalam hidupnya. Dan Sabda Tuhan yang didengarkan, yang disampaikan oleh imam sedantiasa menjadi sebuah kata-kata. Dan kata-kata itu hakikatnya bermakna dan berbuah apabila hal tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Dan pada pagi hari ini, bacaan Injil menyinggung soal membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Menjadi bermakna apabila Bapak Ibu Saudara Saudari dalam hidup sehari-hari ketika mendengarkan Sabda. Entah itu dari bacaan Injil dan tercurah dalam homili yang disampaikan oleh imam. Tergantung dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus sudah mensabdakannya dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam kehidupan beriman kita, kita sudah menjalankannya atau hanya sebagai pendengar yang baik ketika mengikuti Ekaristi. Tetapi setelah keluar dari gereja, hanya kagum dengan kotbah pastor ini, hanya kagum dengan kotbah dari pastor ini dan seterusnya, tetapi tidak merasapkannya dalam hati. Itu kadang menjadi sebuah kecenderungan kita sebagai umat. Melihat dan menilai hanya sebatas homilinya saja, homili ini bagus, homili ini kaku, dan homili ini tidak membawa berkah. Tetapi kita tidak mendengarkan homili itu dan melaksanakannya. Atau juga karena melihat sosok yang memberi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Sabda Tuhan yang hadir dan kita rayakan setiap hari atau setiap hari minggu merupakan sebuah kekuatan bagi kita. Bahwa dalam bacaan pertama pada pagi hari ini, dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Diperteguh oleh bacaan Injil pada pagi hari ini, Tuhan mengajak kita bahwa Sabda Tuhan itu adalah sabda yang mau menguatkan atau menjadi sebuah dasar yang kuat dalam hidup kita yang lahir bukan perkara karena disampaikan oleh siapa yang memberi atau petugas siapa. Tetapi apakah kita bisa menangkapnya atau kita bisa memaknainya dalam hidup kita sehari-hari. Di masa pandemi ini, Tuhan juga selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan beriman kita menjadi sebuah tantangan yang sangat membuat kita tertantang dan senantiasa mau mengajak kita untuk semakin beriman dan mengokohkan iman kita sehari-hari. Salam sehat, salam gembira, Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.